Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2021 dipusatkan di desa Sungai Pegah, Kecamatan Siula. Jambore Kader PKK tahun 2021 diikuti oleh perwakilan Kader PKK yang ada di 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Nailil Husna, mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah, PKK turut berperan aktif dalam membantu pemerintah Kabupaten Kerinci mewujudkan program kesejahteraan masyarakat. Melalui 10 program pokok PKK, masyarakat Kerinci, terutama para ibu-ibu, dapat lebih kreatif dan dapat berinovasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nailil Husna berharap akan terjalin hubungan silaturahmi yang erat antara Kader PKK yang ada di 18 kecamatan, sehingga dapat memudahkan para Kader untuk bertukar ide dalam mengembangkan daerahnya masing-masing. Pada Jambore PKK ini ada berbagai perlombaan yang diikuti oleh perwakilan Kader PKK tingkat kecamatan, mulai dari perlombaan di bidang pokja 1 hingga pokja 4. Berbagi ilmu, kemudian kalau spesifiknya sebenarnya memberikan reward kepada ibu-ibu Kader, yang saya mengatakan ibu-ibu tangguh, meninggalkan keluarga kadang-kadang, untuk membina masyarakat. Bupati Kerinci Adi Rozal mengapresiasi kinerja PKK yang ikut bersama pemerintah dalam menggerakkan pembangunan di Kabupaten Kerinci, serta mengadakan penyuluhan tentang pola asu anak, stunting, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Berterima kasih betul dengan PKK yang ikut bersama pemerintah daerah, mitra sebagai pemerintah daerah, dalam menggerakkan pembangunan di Kabupaten Kerinci. Sampai ke ujung-ujung negeri, diantaranya yang menyampaikan bahwa telah ada kegiatan-kegiatan pemerintah, itu adalah ibu-ibu PKK. Selain diadakan berbagai perlombaan, pada Jambore PKK tahun 2021 ini juga diadakan pameran produk olahan makanan dan produk rajinan tangan yang dibuat oleh para kader PKK. Terima kasih.